BNN Kabupaten Cianjur meringkus dua orang yang kedapatan menyimpan paket ganja kering seberat 26 kg. Ganja kering tersebut disimpan dalam tubuhkan kardus berisi ikan teri. Paket ganja kering tersebut dikirim dari Sumatera untuk diedarkan di Kabupaten Cianjur. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur dan BNNP Jabar mengungkap kasus penyelundupan ganja kering seberat 26 kg yang sudah dikemas rapi. Guna mengelabui petugas, dua tersangka yang sudah diringkus, menyimpan ganja kering di dalam tumpukan kardus disatukan dengan ikan teri agar tidak tercium aroma ganja. Dua tersangka berinisial HR dan YS warga Cipanas Cianjur diringkus petugas di rumah salah satu tersangka setelah ada laporan dari warga yang mencurigai aktivitas kedua pelaku. Saat diperiksa, keduanya ternyata merupakan jaringan narkoba lintas Jawa Barat-Sumatera Utara. Kedua pelaku mencoba untuk mengelabui petugas dengan menyimpan paket ganja kering disatukan dengan ikan teri di dalam dus. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kedua tersangka dikenakan Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.